Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang operasi hitung bilangan per pangkat Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini terdapat 6 buah contoh Mulai dari A pangkat 5 dikali A pangkat 6 Yang B, 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 Yang C, 9 pangkat 2 dikalikan 9 pangkat 6 Yang D, 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2 Yang E, X pangkat 8 dibagi X pangkat 2 Dan yang terakhir, 2 pangkat 8 dikalikan 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5 Hasilnya berapa? Kita mulai mengerjakan dari yang pertama Disini ada A pangkat 5 dikali A pangkat 6 Perhatikan disini sama-sama A ya Bilangan pokoknya Ini sama-sama A Maka cara menghitungnya yang lebih cepat itu seperti ini A Pangkat kalau dikalikan Gini kan dikalikan Jika ini sama Disini kan sama-sama A Cuma pangkatnya yang berbeda Jadi, cara menghitungnya adalah Ini A ya 5 ditambah 6 Pangkat ditambah dengan pangkatnya Jadi, A pangkat 5 dikalikan A pangkat 6 itu sama dengan A Pangkat 5 ditambah 6 Hasilnya adalah A pangkat 11 5 tambah 6 adalah 11 Mengerti? Kita lanjut yang B Di sini ada 3 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 2 Sama seperti yang A Contoh yang A tadi Di sini sama-sama 3 Jadi, kita tulis 3 Kalau dikalikan dan ini sama Jadi, pangkatnya tinggal kita jumlahkan 7 ditambah 2 Jadi, 3 7 ditambah 2 hasilnya sama dengan 9 Jadi, 3 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 9 Mengerti? Kita lanjut yang C Di sini ada 9 pangkat 2 dikalikan 9 pangkat 3 Sama seperti yang A ataupun yang B Jadi, karena sama yaitu sama-sama 9 Maka hasilnya juga 9 Gini Cuma pangkatnya kita jumlahkan Kalau perkalian Jadi, 2 ditambah 3 Jadi, sekarang tinggal kita hitung 9 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 5 Jadi, 9 pangkat 2 dikalikan 9 pangkat 3 sama dengan 9 pangkat 5 Mengerti? Kita lanjut yang D Di sini ada 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2 Sekarang pembagian Kalau tadi perkalian sekarang pembagian Di sini juga sama yaitu sama-sama 10 Kalau pembagian kita tulis sini Pangkatnya kalau pembagian dikurangi Jadi, 5 dikurangi 2 Paham? Kalau perkalian tadi ditambah pangkatnya Kalau sama ya Terus, kalau pembagian itu dikurangi Jadi, 10 5 dikurangi 2 sama dengan 3 Jadi, 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 3 Paham? Kita lanjut yang E Di sini ada X pangkat 8 dibagi X pangkat 2 Caranya juga sama Karena sama-sama X Jadi, hasilnya juga X Terus, pembagian dikurangi ya 8 dikurangi 2 Jadi, X 8 dikurangi 2 sama dengan 6 Jadi, X pangkat 8 dibagi X pangkat 2 sama dengan X pangkat 6 Mengerti? Kita lanjut yang terakhir Di sini ada 2 pangkat 8 dikalikan 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5 Di sini semuanya sama-sama 2 Jadi, hasilnya seperti ini 2 pangkatnya Kalau perkalian kita Seperti yang A atau B atau C Ditambah 8 ditambah 7 Kalau pembagian dikurangi Jadi, 2 pangkat 8 ditambah 7 sama dengan 15 15 dikurangi 5 sama dengan 10 Jadi, 2 pangkat 8 dikalikan 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5 Hasilnya sama dengan 2 pangkat 10 Mengerti? Baik ya, jika ada pertanyaan atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!